Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemerintah KPU Bintan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Syamsul menyebutkan ada 19 syarat yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 8 Pasal 14 Tahun 2024, di mana salah satunya adalah partai politik atau gabungan partai politik harus membawa surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Selain itu, Bacalon juga harus melengkapi dokumen riwayat pendidikan, menyertakan surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan jauh dari perbuatan tercela, serta menjalani pemeriksaan kesehatan. Kalau kita melihat di pasal 14 PKPU 8 Tahun 2024 itu kan lebih kurang ada 19 syarat calon yang memang harus dilengkapi. Karena kalau bicara untuk pencalonan itu kan harus ada dua, syarat pencalonan, syarat calon. Kalau syarat pencalonan tadi sudah kami sampaikan secara umum berkaitan dengan dokumen untuk menyampaikan visi dan visi itu harus berdasarkan dari rencana pembangunan jasa panjang daerah. Jadi ini bagian dari dokumen pencalonan yang harus dilakukan pada saat pendaftaran. Kemudian berkaitan dengan syarat pencalonan juga, partai politik atau gabungan politik harus juga membawa dokumen semacam SK, DPP dari Pusat. Itulah salah satu syarat-syarat pencalonan yang harus dilengkapi oleh bakal calon. Syamsul menambahkan, untuk tahapan pendaftaran Bacalon Pilkada Bintan, pengumuman pendaftaran dimulai pada 24 Agustus. Kemudian pendaftaran dibuka pada 27 Agustus dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran berakhir pada tanggal 29 Agustus 2024. Dari Bintan Kepulauan Riau, Ardian Syaputra, UTV, Pengabarkan.